Halo teman-teman, jadi ini ada soal nih. Suku kelima dan suku ke-13 barisan aritmetika berturut-turut adalah 14 dan min 18. Terus kita diminta untuk mencari suku ke-9. Oke, nah sekarang kita tulis dulu ya. Suku kelimanya berarti U5. Sama dengan 14. Kemudian suku ke-13nya, arti U13 itu adalah min 18. Kemudian kita diminta untuk mencari suku ke-9nya berapa ya. Oke, nah disini ada kuncinya nih. Ini adalah barisan aritmetika, artinya barisan ini memiliki beda. Ya, bedanya berapa? Nanti kita cari dulu. Kemudian kita juga belum tahu nih suku pertamanya berapa. Oke, kalau seperti itu kita langsung masukin aja ya. Kita tahu rumus UN adalah A plus N min 1 dikali B. Jadi U5 itu sama dengan A ditambah 5 dikurang 1 dikali B. Nah U5-nya kan 14, kita masukin 14 sama dengan A ditambah 4B. Ya, sama nih kita lakukan juga nih ke U13. U13 itu kan min 18 sama dengan A ditambah 12B. Nah, dua persamaan ini bisa kita eliminasi substitusi dulu, teman-teman. Ya, caranya kita kurangin dulu nih. Kalau kita kurangin maka A-nya hilang. Maka kita bisa mendapatkan B-nya. Nah, ini 14 dikurang minus 18. Berarti jadinya 14 ditambah 18. Jadi 32. 32 sama dengan ini 4 dikurang 12B. Berarti jadi minus 8B. gitu, jadi B itu sama dengan 32 dibagi minus 8. Jadi hasilnya adalah minus 4. Ini B-nya, B-nya sama dengan minus 4. Oke, sekarang kita cari dulu A-nya. 14 sama dengan, kita ini bisa pakai salah satunya. Bisa pakai yang atas atau pakai yang bawah. gitu, aku pakai yang atas. 14 sama dengan A ditambah 4B. Jadi 14 sama dengan A ditambah 4 dikali minus 4. 14 sama dengan A ditambah minus 16 ya. Jadi ini 14, ini 16-nya kita pindah ke sini. Jadi 14 tambah 16 sama dengan A. A-nya itu sama dengan 30. Oke, sekarang udah ada B, udah ada A. Kita bisa langsung cari U9. U9 sama dengan A ditambah N-1 kali B. Jadi A ditambah 9 kurang 1 dikali B. A-nya itu tadi 30. 9 kurang 1 adalah 8. B-nya adalah min 4. Jadi 30 ditambah minus 32. Hasilnya adalah minus 2. Ini U9-nya. Ini hasilnya. Mudah ya? Nah-nya. Jangan lupa.